selamat sore dan selamat petang salam sobat otomotif masih di channel edisa putra terima kasih yang sebelumnya sudah menonton video saya jangan lupa subscribe atau berlangganan untuk informasi terbaru dari channel edisa putra nah pada video kali ini saya akan memberikan informasi bahwa kendaraan misubishi cold diesel fuso ini yang terbaru itu menggunakan egg hose brake egg hose brake ini itu dia menggunakan 3 buah suite yang ada di pedal gas pedal kopling suite pedal kopling kemudian yang satunya lagi ada di suite transmisi nah jadi kalau kendaraan cold diesel yang ini itu untuk egg hose brake nya atau orang awam sering menyebutnya rem angin itu tidak bisa difungsikan waktu kendaraan berhenti nah jadi harus kendaraan berjalan berbeda untuk kendaraan tepak atau truck-truck sebelum cantor itu bisa dinyalakan egg hose brake nya ketika kendaraan berhenti namun untuk cantor ini berbeda dia dinyalakan bisa bekerja untuk egg hose brake nya waktu kendaraan kendaraan wajib berjalan nah bagaimana untuk letak switch switch nya akan kita kupas tuntas di video kali ini nah sebelum masuk ke switch utama 3 buah switch utama kita harus terlebih dahulu bahwa untuk egg hose brake nya itu berupa katup kupu-kupu dia ada di knalpot ini adalah knalpot bagian sebelah kanan karena dari kendaraan dia disini ada vakum dia akan yang menarik dari katup kupu-kupu yang ada di dalam sini dia menggunakan sebuah sedotan atau kevakuman dari engine nah ini terlihat ini vakum selang yang dihubungkan dengan sebuah katup 3 wave valve katup 3 wave valve ini nanti dihubungkan dengan pompa vakum di engine nah pertama untuk switch dari egg hose brake adalah switch yang ada di transmisi ini adalah switch nya jadi ketika switch ini tidak bekerja atau dia rusak atau dia bubble nya putus dia egg hose brake nya tidak akan bekerja yang pertama ini kita harus tahu bahwa di transmisi ada switch switch yang berfungsi untuk switch egg hose brake berbeda yang satunya kita lihat ada namanya switch untuk mundur nya nah di bagian belakang kita coba lihat disini tidak kelihatan mungkin di bagian bawah nah itu terlihat ini adalah untuk switch dari atlet atau mundur dari mitsubi scanner berbeda dengan yang di atas tadi untuk switch dari hose brake yang kedua adalah switch di pedal gas nah ini adalah pedal gas dan ini ada switch nya nah ini dia dapat dibebaskan kemudian ditekan nah ini berfungsi jika di gas maka switch ini akan bekerja sehingga e-house brake akan mati jika ini rusak maupun dia tidak berhubungan dari kabel nya maka akan menyebabkan switch ataupun e-house brake nya tidak bekerja dan yang ketiga adalah untuk switch di pedal kopling nah ini adalah lokasi dari switch pedal kopling nya kita injak pedal kopling nya nah ini adalah switch nya ya teman teman nah ini adalah switch dari e-house brake yang ada di pedal kopling jadi switch utama yang ada di sistem e-house brake untuk kendaraan yaitu ada tiga tadi di transmisi kemudian di pedal gas kemudian yang satunya ada di pedal kopling nah meskipun switch utama itu ada di sebelah kiri nah ini adalah switch e-house brake nya namun yang dapat bekerja secara maksimal jika switch tiga ini tidak berfungsi ataupun putus mati maka engine nya ataupun e-house brake nya akan tidak bekerja nah terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat informasi tentang e-house brake kendaraan Mitsubishi Coltual Canter jadi untuk Mitsubishi Canter ini ya teman teman sobat otomotif yang mungkin belum mengerti jadi untuk Canter mengaktifkan e-house brake harus kendaraan berjalan berbeda dengan kendaraan yang tadi sudah saya jelaskan tidak bisa dalam keadaan diam terima kasih terima kasih terima kasih